Intro Shalom saudara yang dikasih Tuhan Yesus Sebelum memulai video ini, tolong bantu klik tombol subscribe ya Dan nyalakan tanda loncengnya Mari kita sama-sama memuliakan nama Tuhan Yesus Di media sosial, khususnya Youtube Gratis kok, gak bayar Saya hitung dari 3 ya 3, 2, 1 Terima kasih Tuhan Yesus memberkati Selamat menonton Saudara aku yang dikasih dalam Tuhan Saya berasal dari Bogor, daerah Citayam Saya pakai handphone karena saya gak bawa Alkitab ketinggalan di penginapan Gak apa-apa ya Saudara, saya berasal dari Bogor, daerah Citayam Itu kota kelahiran saya Karena dari kecil itu saya tinggal di daerah Citayam, kampung Kelapa Saya salah satu guru madrasa Ibtidaiyah Hidayatul Adfal Di daerah Citayam Dari usia 6 tahun, saya sudah dididik tentang sekolah agama Islam Yang disebut madrasah ibtidaiyah Kalau berbicara madrasah ibtidaiyah ini sederhana dengan apa? Dengan? Dengan SD Ya Nah dari madrasah lanjut sesanawiyah Berapa tahun tuh? 6 tahun sama 3 berapa tahun? 9 9 tahun Dari madrasah lanjut lagi ke aliyah Manduabogor 3 tahun Nah dari situ saya ngaji lagi di daerah Celeput Ya Ngaji di Kihaji Julfikor Yang sekarang sudah armahom Nah dari situ ngaji lagi di Bogor, daerah Gunung Putri Kihaji Asep Nah ketika saya ngaji Suruh di kuliah IIN Jakarta Dulus Di Karimudatullah Saya ngambil fakultas dakwah Usuluddin Ya Kenapa? Karena jiwa saya dakwah Dari dulu sampai sekarang Puji Tuhan dakwah terus Ya Saya pelayanan penginjilan saya Ke daerah pondok-pondok Saya masuk ke masjid Itu tugas saya Kenapa? Karena firman Tuhan mengatakan Sampaikanlah firmanku Kepada apa? Bangsa-bang Bangsa-bangsa Jadikan semua Semua muridku Nah jadi Alkitab Injil itu Bukan hanya untuk Nasrani Bukan Bukan milik orang Kristen Justru Alkitab Injil itu Semua Mereka harus paham Dengan yang namanya Injil Karena Al-Quran sendiri berkata Hei orang-orang yang beriman Kamu tidak dipandang beragama Kalau kamu tidak beriman Kepada Alkitab Injil Jadi kalau seandainya Mereka hanya belajar Al-Quran saja Alkitab Injil tidak mereka imani Mereka tidak dipandang beragama Gitu Jadi Injil yang Kita pegang Setiap hari Minggu Itu bukan hanya untuk orang Kristen Karena firman Tuhan Sampaikanlah firmanku kepada Segala bangsa Kalau Alkitab Injil berkata Sampaikanlah firmanku Untuk orang Menado Mungkin orang Menado punya Injil saja kan Itu gak bangsa Tapi kan ini untuk semua bangsa Makanya luar biasa Alkitab Injil itu Ada terjemahan bahasa Menado Ada gak? Ada Sampai bahasa Arab pun ada Padang juga ada Bahasa Nies juga ada Nah sekarang ada gak Al-Quran bahasa Menado? Ayo Bingung bacanya Betul kan? Coba ada gak yang bisa terjemahkan Al-Quran bahasa Menado? Karena Al-Quran itu hanya satu Bahasa itu bahasa Arab Kenapa? Karena pimpinannya Umi Gak bisa baca Siapa? Mr. M La'an Nabi Horya Zibril Pada saatnya mendapatkan Al-Quran Ikhro yang Muhammad Baca atas nama Tuhanmu Dia berkata La'an Nabi Horya Zibril Aku gak bisa baca Bayangin Seorang pemimpin gak bisa baca Saudara Tapi kita punya Yesus Allah Yang dasyat Dia sanggup Amin Semua bahasa dengeri Sudah Al-Quran bahasa Jawa ada Saya pergi ke NTT Ada Al-Quran bahasa NTT Bahkan sampai ke Cina juga ada Al-Quran bahasa Cina kan? Tapi ada gak Al-Quran bahasa Cina? Gak ada Karena Al-Quran hanya satu bahasa Itu bahasa Arab Saudara aku yang dikasih dalam Tuhan Tahun 2000 saya kenal Tuhan Di jamaah Tuhan Saya tahun 2000 Saya gak ada cita-cita jadi pendeta Gak ada Amit-amit pendeta masuk neraka Pikiran saya Amit-amit jadi orang Kristen masuk neraka Itu saya gak ada cita-cita untuk jadi orang Kristen Karena satu niat saya mengislamkan beberapa pendeta Inna dinna indallahi islam Tahu artinya? Ya sungguhnya agama yang paling sempurna Yaitu agama Islam Jadi saya menganggap Islam itu paling benar Islam itu paling sempurna Di luar Islam itu gak ada yang sempurna Nah pada saat itu Ditambah lagi ajaran dari guru ngaji saya Jika kamu bisa memerangi orang Kristen Satu orang Kristen bisa masuk Islam 70 pahala 70 bidadari Bayangin Nah kalau seandainya ini Ini semua masuk Islam Berapa bidadari saya punya? Ya 70 pahala 70 bidadari Bayangin saudara Saya gak ngebayangin kayak apa bidadari Betul kan? Semua artis kalah dengan bidadari Itu tujuan saya dulu Tahun 2000 Saya kenal Tuhan Tahun 1999 Itu terjadi pembakaran gereja Citayam GPDI Terjadi pembakaran gereja Citayam GPDI Sama gereja GPB Kampung Lio Depok Sama yang ada di Bojung Gede Kenapa saya bakar gereja? Karena saya berpikir Padahal saya ingin mengislamkan pendeta Gak berhasil Saya berpikir dengan adanya Saya membakar gereja Akan ada orang Kristen Menyerahkan diri masuk Islam Saya tunggu satu minggu Dua minggu Sampai satu bulan Kok gak ada? Gak ada apa? Saya survive gereja Yang saya bakar Setiap gereja Yang saya survive Itu orang Kristen Pada berdoa Di gereja Yang dibakar Mungkin dia bertuhan Kau jamah hati orang Yang membakar gereja Dan ini salah satu Korban doa saudara Yang dulu babi haram Sekarang alhamdulillah halal Saudara Dulu kalau lihat anjing Takut dijelat sama anjing Haram Sekarang sebelum anjingnya Saya dulu anjing Luar biasa Haleluya Amin Ini ada video Bukan tadi Saudara aku yang dikasih Dalam Tuhan Saya bertobat Bukan ada pendeta Yang datang Bukan Saya bertobat Bukan ada Penginjil Atau orang Kristen Yang datang Tapi firman Tuhan berkata Bukan kamu Yang memilih Aku Tetapi Aku yang memilih Kamu Tahu artinya Tanya Pak Gembala Aja ya Saudara aku yang dikasih Dalam Tuhan Saya itu bertobat Unik Habis sholat isa Kan jam 7 malam Biasanya Kalau habis sholat isa Itu saya ngajar Di atas Jam 2 malam Atau jam 12 malam Baru tidur Habis sholat isa Ngajar ngaji Yang namanya Nahusorof Sama tajwid Tajwid Itu artinya apa Kalau belajar Al-Quran Harus memahami Tazwidnya dulu Itu saya Nahusorof Fa'ala ya Fa'ala fa'ala Terus Saya ngajar itu Itu pelajar yang Paling sulit Jadi kalau Anak santri Apalagi yang namanya Kiroat Juara Apa Orang yang Yang mau Bagus Kalau pengen ngaji Maaf kata Itu saya pernah Kalau pengen suara Saya bagus Itu Hidung ini Dibasukkan air cabai Jadi itu semua Keluar Dan pantangannya Kalau jadi Kiroat Tidak boleh Makan yang Berminyak Hanya Kentang rebus Selama 3 bulan Itu baru Suaranya enak Nah Kayaknya Orang-orang yang MTK itu Maaf kata Dilarang makan Gorengan Apalagi penggorengan ya Tidak boleh Kenapa Supaya Suaranya bagus Itu saya pernah Tapi saya Tidak sanggup Jadi Kiroat Kenapa Kenapa Pantangannya itu Selama 3 bulan Tidak boleh makan Musim makan Rebus-rebusan Tentang rebus Tempe rebus Nanti kasih bumbu Enggak Tidak boleh Selama 3 bulan Itu kalau Mau jadi Kiroat Kenapa Bismillahirrohmanirrohi Mesti panjang Itu kan Tapi saya Tidak mampu Saya hanya Seorang Penceramah Nah Saudara Aku yang dikasih Dalam Tuhan Saya bakar Kereja Saya bertobat Karena kasih Karunia Tuhan Yang luar biasa Tuhan Jama saya Ketika Tidur Tuhan Kasih mimpi Kepada saya Dalam mimpi tersebut Ada cahaya Sinar Yang merangi Tubuh saya Dan cahaya Itu melalui suara Yang sangat lembut Dia berkata Akulah jalan Kebenaran Dan hidup Tidak ada Seorang pun Yang datang Kepada Bapak Kalau tidak Melalui aku Ini mimpi Yang saya alami Terus menerus Berkali-kali Sampai 3 kali Saudara Karena mimpi Inilah yang Membuat saya Bimbang Yang membuat Saya dihantui Mau sholat Ingat mimpi itu Selalu terngiang Terus Ditinggal saya Mau jadi Imam Sampai Saya salah Saya tanya Sama Guru Ngaji saya Sama Paman Saya kan Kalau orang Sunda Manggil Paman Kan Mamang Ya Mam Abdi Mau tanya Tanya Nau Natu Yasin Begini Saya pernah Dikasih Mimpi Dalam mimpi Tersebut Ada cahaya Sinar Yang merangin Tubuh saya Dan cahaya Tuhan Suara Yang sangat Lembut Dia berkata Akulah Jalan Kebenaran Dan hidup Tidak Ada Seorang pun Yang datang Kepada Bapak Kalau tidak Melalui aku Ini sampai jam Berapa Sampai jam 12 Ya Saya tanya Saya tanya Kepada Pak Masa Malah Disuruh Buka Al-Quran Saya buka Al-Quran Yang jumlahnya 6.666 Ayat Ini Kalau hambanya Sudah tahu Ya Dan akan Latar belakang Dari sana Nanti Hambanya Kesaksian Pak siapa Pak Dian Wah luar biasa Dari muslim Ini Berdua dari muslim Alhamdul 6.666 Ayat Saya suruh Buka Al-Quran Saya buka Gak ketemu Yang jumlahnya 30 Jus 114 Surah Saya suruh Buka Gak ketemu Saya bilang Paman Saya sudah Buka Al-Quran Tapi gue Gak ketemu Ayat itu Ya Apa Saya punya Guru ngaji Saya datang Assalamualaikum Abah Ayat Naon Atau kemari Abdi Mau tanya Abah Tanya Naon Begini Abah Dalam beberapa bulan yang lalu Saya pernah dikasih mimpi Dan mimpi itu Menghantui saya terus Di dalam mimpi tersebut Ada cahaya sinar Yang merangit tubuh saya Dan cahaya itu Suara yang Sangat Membuat Dia berkata Akulah jalan Kebenaran Dan hidup Tidak ada Seorang pun Yang datang Kepada Bapak Kalau tidak mulai Aku Apa artinya Ini Abah Malah Malah guru ngaji Saya menyarankan Saya suruh Mandi air kebang Sudahlah Kamu ke pasar Beli kebang Tujuh rupa Ya saya ke pasar Maaf Saat saya jadi guru agama Islam Itu kemana-mana Pakai serebet Pakai sarung Sekarang jadi pendeta Akarenan dikit Haleluya Amin Ini gak suruh Pakai jas aja Kalau pakai jas Ganteng Lu kemana-mana Pakai serebet Dan pakai jenggot Di sini Kenapa Satu jenggot Satu malaikat Sudara Sunnah rosul Jenggot di sini Panjang-panjang Kalau jenggotnya Masih hitam Kalau minum susu putih Tumpah putih Jenggotnya Sunnah rosul Saya Pakai sana Kekurangan bahan Menggantung Dan gak pernah Saya pakai sikat gigi Pakai siwak Kalau hamba tahu siwak ya Kayu Kayak siwak gini Itu haram hukumnya Bagi saya pakai sikat gigi Kenapa Saya berpikir Sikat gigi itu Punyanya orang kafir Saya lah gak pernah Sikat gigi pakai odol Gak pernah Tapi sekarang Jadi hamba Tuhan Ngerasain semut Yang merek odol Sudara betul Yang cipta den lah Apa luar biasa Dulu gak pernah pakai kayu siwak Itu belinya di Khusus Di toko Alkitab Di toko Al-Quran Beli siwak Ada siwak Siwak itu Kayu yang pernah dipakai Nabi Muhammad Iya Nabi Muhammad pakai siwak ini Kalau Gini Itu sunnah Bahkan sunnahnya luar biasa Dianjurkan pakai siwak itu sunnah Sunnah itu artinya apa Dikerjakan dapat pahala Ya Tidak dikerjakan Tidak dapat pahala Dikerjakan tidak dapat pahala Dikerjakan tidak masalah Beda dengan wajib Wajib itu harus dikerjakan Dikerjakan dapat pahala Ditinggalkan berdosa Seperti apa Solat Jakat Puasa itu wajib Tapi kalau siwak itu sunnah Dikerjakan Dikerjakan tidak dapat pahala Tapi tidak dikerjakan Tidak masalah Ada sunnah mu'akat Dan lain sebagainya Terlaku yang dikasih Tuhan Ini apa Saya buka Al-Quran gak ada Saya datang ke guru ngaji Rumah di Arkembang Saya mandi Arkembang Kata guru ngaji Calik pulang 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 Ya saya pulang Ketika saya pulang Bukannya malah hilang Malah menjadi jadi Saya tanya Kumaha atau Abah Kok bukannya malah hilang Malah menjadi jadi Kumaha Ini Abah Ya sekarang Solat lah istihhoro Solat istihhoro Beda dengan solat tahajud Ya Istihhoro artinya Memilih Meminta Minta petunjuk Kekajian Gusti Allah Ya Solat tahajud kan Tengah malam Waktu ini sama Tengah malam Beda dengan solat tahajud Saya solat Jam 2 malam Allah Buang kebar Saya baca surah Al-Fatihah 7 ayat Nah Kalau kita kaji Al-Fatihah itu Sudah Itu ada mengatakan Ihdi nasirat Al-Mustakir Ya Allah Tunjukkanlah aku Ke jalan Yang lurus Nih Kalau kita kaji Yohannes 14 ayat Berkata apa Akulah jalan Kebenaran Dan Dan hidup Tidak ada Seorang pun Yang datang Kepada Bapak Kalau tidak melihat Aku Kenapa Dalam kitab Yohannes Yesus berarti Mengatakan aku Siapa sih dia Kalau dia bukan Tuhan Tidak mungkin Dia berani mengatakan Akulah jalan kebenaran Betul kan Karena pribadi Dia Tuhan Yang memberikan Keselamatan Kepada setiap orang Maka dia berani Mengatakan Akulah jalan kebenaran Dan hidup Tidak ada Seorang pun Yang datang Kepada Bapak Kalau tidak melihatku Nah Makanya Maka Tata saya Seperti hambanya Mbak ini Itu setiap hari Tujuh belas rokaat Eh di nasiratul mustaqin Ya Allah Tunjukkanlah aku Ke jalan yang lurus Atta hiya tumu barakatuh Salawat Toi batulillah Assalamualaikum Mbak ketemu Belah kiri lagi Assalamualaikum Mbak ketemu Yang ketemu temannya Wah Berhadapan muka Cari jalan yang lurus Padahal sudah ada Dimana 43 Al-Azuruf Ayat 61 Apa bunyinya Dan sesungguhnya Isa itu Benar-benar Memberikan pengetahuan Tentang hari kiamat Karena itu Janganlah kamu Ragu-ragu Tentang kiamat itu Dan ikutilah Aku Inlah jalan Yang lurus Amin Ini kan sudah Nyata Terbukti Gitu Di dalam 43 Al-Azuruf Ayat 61 Dikatakan apa Dan sesungguhnya Isa itu Benar-benar Memberikan pengetahuan Tentang hari kiamat Nah Kenapa harus Isa Sedangkan ada Nabi Nu Nabi Adam Nabi Musa Nabi Muhammad Kenapa harus Isa Apa sih Pentingnya Isa Apa sih Pentingnya Yesus Sehingga Dibisa Memberikan Jalan yang Lurus Karena Pribadi Dia bukan Nabi Tapi Tuhan Yang dasyat Muhammad Tidak bisa Menyelamatkan 48 Al-Fat Ayat 2 Agar Allah Memberikan Ampunan Kepadamu Muhammad Atas Dosamu Yang lalu Dan yang Akan datang Serta Menyempurnakan Nikmatnya Dan menunjukimu Ke jalan Yang lurus Muhammad Sampai Saat ini Masih Berdosa Agar Allah Memberikan Ampunan Kepadamu Mister M Atas Dosamu Yang lalu Dan yang akan Datang Nah Sampai Saat ini Kira-kira Masih berdosa Apa enggak Makanya Umatnya Mendoakan Beliau Allahumma Suli Ala Sayyidina Muhammad Ya Allah Sampaikan Salam Sejahtera Buat Nabi Muhammad Wa Ala Alis Sayyidina Muhammad Buat Keluarga Nabi Muhammad Labuah Sayyidina Firman Tuhan Dengan Tegas Mengatakan Mengaku Dengan Mulutmu Dengan Senap Hatimu Maka Adakah Kalimat Insya Allah Dari Perjanjian Lama Sampai Dengan Perjanjian Baru Alkitab Belum Pernah Mengatakan Insya Allah Semenjak Semenjak Jadi Hamba Tuhan Dibentuk Belum Pernah Ada Pendeta Pulang Insya Allah Diberkati Ada Pendeta Gitu Ya Mungkin Ntar Pak Gembala Kali Tuhan Tuhan Memberikan Keselamatan Yang Kekal Kepada Pribadi Setiap Anak Anak Bangga Kita Terima Yesus Tuhan Tadi Luar Biasa Kesaksian Ya Sampai Terjurum Narkoba Tetapi Tetap Terima Tuhan Nanti Ambanya Kesaksian Luar Biasa Sekarang Sudah Banyak Bertadin Bertadin Bertobat Makanya Orang-orang Orang-orang Islam itu Sekarang Kebakaran Jenggot Sudah Sudah Hampir Setiap Hari Itu Maaf Kata Saya Belum Lama Berangkat Kemadura Itu 75 Santri Bertobat Ada WA-nya Sama Saya Saya Berangkat Tengah Malam Ada Fotonya Ya Masa Enggak Bisa Bikin The Overhead Nanti Coba Ditampil Ya Saya Baptis Dia Ya Ustadz Yang Di Lama Di Kolom Bangsa Enggak Yang Baru Di Kolom Mandi Yang Baptis Ustadz Soleh Yang Sekarang Tinggal Sama Tempat Kampung Saya Sudah Yang Dikucilkan Sama Ketauan Jadi Satu Santri Itu Bertobat Ketauan Digerbak Sama Warga Dan Akhirnya Apa Dia Fungsi Ini Palembang Palembang Dia Itu Salah Satu Muslim Garis Keras Tapi Sekarang Puji Tuhan Tuhan Ubahkan Semua Makanya Banyak Saat Ini Padi Sudah Menguning Dan Siap Untuk Dituai Kalau Padi Sudah Menguning Dan Siap Untuk Dituai Kita Anak Tuhan Jangan Tidur Anak Tuhan Jangan Tidur Siap Mengambil Padi Yang Sudah Menguning Nanti Lihat Gereja Akan Buka Pintu Lebar Lebar Amin Akan Buka Pintu Lebar Lebar Gereja Kenapa Mereka Itu Haus Akan Kebenaran Firman Tuhan Saya Banyak Foto Foto Saya Di Arana Pesantren Saya Pelan Di Pondok Pondok Pesantren Dan Sebagainya Mereka Haus Sebenarnya Haus Tentang Kebenaran Tapi Bersyukur Kepada Tuhan Tuhan Itu Sudah Siap Amin Padi Sudah Menguning Dan Siap Untuk Dituai Kita Yang akan Menuhai Mereka Dan Gereja Siap Buka Pintu Buat Mereka Haleluya Amin Siap Buka Pintu Buat Mereka Lihat Nanti Sebab Karena Firman Tuhan Mengatakan Sebab Hanya Tinggal Apa Sesaat Saja Dari Pemana Pemana Yang gagal Perkasa Hanya Tinggal Sedikit Aja Gitu Hanya Tinggal Sedikit Banyak Toko Kiai Yang sudah Pada Meninggal Kemarin Pimpinan Pondok Pesantren Gontor Meninggal Nanti Lihat Nanti Semua Akan Terima Yesus Haleluya Amin Termasuk Nandar Juga Haleluya Nandar Di Pespu Selalu Komen Gak lama Lagi Bukan Nandar Tapi Yahya Waloni Kembali Kepada Tuhan Yesus Haleluya Amin Sekarang Dia menghujat Orang Kristen Menghujat Tuhan Yesus Saya bilang Dia bilang Katanya Orang Kristen Tidak Akan Masuk Surga Tuhan Tolong Itu Kan Pernah Saya Sanggahan Saya bilang Dari Mana Dalil Sudah Sedangkan Surga Milik Isa Masih Sudah Nyata 43 Ala Zerub Ayat 61 Kok Dia bisa Berani Mengatakan Kristen Tidak Masuk Surga Dari Mana Alkitab Injil Dia bilang Palsu Kalau Memang Alkitab Injil Untuk Palsu Tolong Buktikan Aslinya Ada Enggak Enggak Bisa Buktikan Dia Sampai Sekarang Sekarang Dia buat Lagi Sensasi Islam Masuk Surga Kurang Ajar Sekarang Lagi Buat Sensasi Saya bilang Buktikan Dalilnya Dimana Ada Lagi Mengatakan Natal Itu Haram Dari Mana Dalilnya Natal Itu Haram Dari Mana Al-Quran Mengatakan Haram Itu Natal Natal Itu Haram Pada 19 Mariam Ayat 33 Apa Dikatakan Dan Kesejahteraan Semoga Dilimpahkan Kepadaku Pada Hari Kelahiran Kelahiranku Ada Orang Tanya Saya Pak Emang Yesus Lahir Tengah 25 Desember Ya Emang Di Alkitab Tidak Tertulis Kan Tapi Yesus Lah Pasti Lahir Ke Dunia Pasti Lahir Ini Nyata Di Al-Quran Jadi Ngucap Selamat Natal Itu Nggak Haram Siapa Bilang Haram Dari Mana Haram Ngucap Selamat Natal Orang Islam Yang Ngucap Selamat Natal Tidak Mengurangi Akidahnya Saya Pernah Masuk Di Facebook Saya Katakan Kalau Anda Muslim Punya Saudara Kristian Ucap Selamat Natal Tidak Mengurangi Iman Saudara Kenapa Di Al-Quran Nggak Dijelaskan Nggak Ada Hadis Di Al-Quran Ngucap Selamat Natal Itu Haram Selamat Natal Itu Akidahnya Berkurang Nggak Ada Sampai Saat Ini Nggak Ada Yang Bisa Membuktikan Makanya Kadang Salah Kaprah Mereka Itu Dibilang Natal Itu Haram Nggak Nggak Boleh Ngucap Selamat Natal Loh Mereka Nggak Boleh Pasang Pon Natal Kalau Nggak Boleh Pasang Pon Natal Dengan Lagu Natal Katanya Haram Jangan Tinggal Di Sini Di Hutan Di Kalau Tinggal Di Indonesia Kita Kemul Lagu Natal Di Setel Itu Kita Jalan Kemana Mana Lagu Natal Ada Di Bulan Desember Kalau Memang Nggak Mau Denger Lagu Natal Jangan Tinggal Disini Tinggal Di Hutan Ada Suara Beruang Ada Suara Jankrik Tinggal Disitu Tidak Boleh Haram Itu Dekat Pohon Natal Haram Tuhan Tolong Saya Bilang Pohon Kamboja Nggak Haram Mereka Seraka Maka Saya Jelaskan Di Youtube Tidak Haram Hukum Mengucapkan Selamat Natal Ketika Kita Ngucapkan Selamat Natal Tidak Mengurangi Akidah Kita Saya Bersyukur Tiap Tahun Saya Natal Islam Dan Kristen Tiap Tahun Saya Tiap Tahun Kemarin Ustaz Nata Pak Gimana Tahun Ini Kita Natal Nggak Insya Allah Saya Bila Kita Akan Adain Natal Tapi Pak Protokol Lurah Nyalah Pak Pendeta Boleh Natal Cuman Satu Jam Setengah Aja Satu Jam Setengah Saya Doa Aja Sudah Satu Jam Saya Bila Iya Ngucapin Selamat Natal Setengah Saya Bila Abis Donk Ya Tapi Tiap Tahun Natal Islam Dan Kristen Kalau Kami Mu Natal Orang-orang Islam Itu Pada Ngecat Gereja Perbaiki Genteng Yang Bocor Diperbaiki Tembok Tembok Yang Diceh Sama Mereka Itu Luar Biasa Kami Di Sana Di Daerah Apa Namanya Daerah Kami Pelayanan Semua Wono GPDI Nah Dulunya Gereja Itu Tidak Dibolehkan Ibadah Sama Mereka Ini Kesaksian Saya Kenapa Dulunya Mereka Tidak Boleh Ibadah Disitu Setiap Kami Ibadah Dilarang Jangan Ibadah Berhenti Ya Udah Tetap Saya berjalan Tapi Lambat Laut Tuhan Nyatakan Di tempat Itu Tahun Kalau Nggak Saat Tahun 2013 Di Daerah Itu Kekeringan Air Padahal Bulat Desember Kering Kampung Itu Kemarau Sama Sekali Nggak Ada Air Sampai Sampai Ustadznya Bilang Pak Pendeta Kok Gereja Kok Nggak Kekeringan Air Iya Saya bilang Puji Tuhan Saya bilang Boleh Saya Ngambil Sembayang Satu Ember Oh Silahkan Saya bilang Diambil Satu Ember Dibawa Ke rumahnya Ambil Lagi Satu Ember Pak Gini Aja Alirkan Air Ini Ke Musolah Ke Masjid Saya Bilang Jadi Apa Mereka Dari Masjid Ngambil Sembayang Di Sumur Gereja Saya Bilang Itu Dasar Sumur Haleluya Saya Bilang Cucu Muka Apa Saya Bilang Pak Bapak Sudah Ngambil Air Sembayang Di Sumur Kami Ijinkan Kami Ibadah Oh Ya Tidak Pak Pendeta Kami Kami Kan Lagi Dekor Saya Biasa Kalau Natal Cuma Hanya Jemaat Berapa Orang Dia Tanya Ini Kok Ulang Tahun Pak Pendeta Kok Namanya Yesus Dipikir Ulang Tahun Saya Tidak Pak Ini Ulang Tahun Tuhan Saya Setiap Tanggal 25 Saya Memperingati Kelahiran Yesus Sama Dengan Yang Namanya Maulid Nabi Kelahiran Nabi Muhammad Kalau Maulid Perjalanan Nabi Muhammad Dari Wahiro Menerima Wahyu Ikro Yang Muhammad Baca Nama Tuhan Aku Tidak Bisa Baca Ikro Yang Muhammad Baca Atas Nama Tuhan Mu Nabi Muhammad Itu Umi Sudah Tidak Bisa Baca Tulis Tidak Bisa Makanya Kalau Dapat Wahyu Sahabat Nabi Ditulis 22 Tahun 22 Bulan 22 Hari Turunnya Al-Quran Tidak Langsung Makanya Apa Muhammad Ketika Dia Meninggal Dunia Umati Umati Hai Umatku Selamatkan Dari masing-masing Aku Tidak Bisa Menyelamatkan Engkau Ya Rasulullah Siapa Yang Bisa Menyelamatkan Aku Isa 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 Anak Mariam Yang Menyelamatkan Engkau Dia Yang Awal Dan Yang Akhir Doanya 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 Ya Allah Dekatkan Aku Dengan Isa Anak Mariam Yang Maha Tinggi Itu Doanya Nabi Muhammad Makanya Kita Bersyukur Orang Kristen Datang Ke Tuhan Tidak Pernah dibatasi Waktu Dan Keadaan Betul Dibatasi Mesti Jam 12 Baru Sholat Kalau Belum Jadi 12 Tidak Boleh Kalau Kita Kan Engkak Ke Gereja Jam Berapapun Tuhan Engkak Pernah Protes Betul Engkak Engkak Ada Tuhan Protes Tapi Yang Membatasi Waktu Pribadi Kita Sama Siapa Sama Tuhan Betul Engkak Aduh Pak Pendeta Maaf Saya Agak Terlambat Ke Gereja Kita Yang Membatasi Waktu Kita Sama Tuhan Tuhan Tidak Pernah Batasi Waktu Kapan Pun Kita Datang Ke Tuhan Firman Tuhan Mengatakan Ketuklah Pintu Maka Akanku Buka Tuhan Siap Buka Pintu Buat Kita Tapi Kita Kadang Kadang Tidak Pernah Ngetuk Pintu Hatinya Tuhan Kadang Kadang Ngetuk Pintu Hatinya Tuhan Pas Ada Masalah Maaf Ya Betul Engkak Pas Ada Masalah Baru Rajin Di Gereja Baru Rajin Baca Firman Tuhan Oh Kalau Jangan Nyaman Tuhan Tidak Pernah Ketuk Pintunya Tuhan Perpuluhan Nitip Tuhan Tolong Sudah Yang dikasih Tuhan Kita Modam Hidup Kita Sudah Diberikan Keselamatan Oleh Darah Yesus Kita Pegang Keselamatan Dengan Terakan Pegang Yesus Kita Pertahankan Yesus Sampai Sampai Innalillah Wa Innalillah He Proji Aku Tetap Cinta Yesus Amin Saya Maaf Kata Waktu Saya Pertama Masuk Youtube Sudara Itu Kan Itu nomor WA Saya Tiba Tiba Ada Pak Haji Tengah Malam Telepon Saya Pak Pendeta Ada Nomor Kening Cuman Saya Punya Hikmat Kan Coba Kalau Saya Langsung Kasih Dia Langsung Diteransfer Kan Tuhan Kasih Hikmat Bapak Siapa Kok Tiba Tiba Nanya Nomor Kening Saya Saya Nggak Kenal Bapak Dan Ucapan Bapak Ucapan Assalamualaikum Ya Pak Saya Mau Kasih Bapak 100 Juta Hari Ini Juga Bapak Tinggalkan Tuhan Yesus Saya Bilang Maaf Kurang Saya Bilang Berapa Pak Ya Kurang Saya Bilang Saya Bilang Saya Tidak Akan Gadehkan Yesus Saya Dengan Harga 100 Juta Terus Berapa Pak Maunya Pak Saya Bilang Saya Lebih Hidup Susah Bersama Dengan Tuhan Yesus Amin Kenapa Sudah Ada Jaminan Keselamatan Yang Kekal Kalau Diselam Kan Mudah Mudahan Jika Kamu Berbuat Baik Jika Kamu Sudah Koin Masuk Surga Ya Kata Insya Tentu Pasti Firman Tuhan Dengan Tegas Mengatakan Mengaku Dengan Mulutmu Dengan Senap Hatimu Kamu Diselamatkan Betul Nggak Nggak Ada Pakai Kata Insya Allah Masya Allah Betul Nggak Ada Pakai Kata Insya Allah Makanya Kita Bersyukur Pada Sore Hari Ini Kita Bisa Hadir Ibadah Kenapa Jaminan Keselamatan Sudah Ada Nah Lanjutkan Kesaksian Saya Saya Tanya Kepada Guru Ngaji Saya Malah Saya Suruh Sholat Istihoro Saya Sholatlah Jam 2 Malam Nah Ketika Saya Sholat Istihoro Tuhan Kasih Mimpi Yang Kedua Kepada Saya Apa Mimpi Yang Kedua Di Dalam Mimpi Yang Kedua Saya Bertemu Bertemu Dengan Seorang Yang Wajahnya Bersih Berjubah Putih Sambil Bawa Domba Dan Tongkat Dengan Suara Yang Sangat Lembut Dia Berkata Hai Anakku Jika Engkau Menemukan Ayat itu Engkau Harus Ikut Aku Dan Pikul Salib Dan Akhirnya Apa Saudara Saya Terbangun Saya Belang Masya Allah Kok Dalam Bulan Bulan Ini Kok Saya Mimpi Yang Aneh Yang Satu Aja Belum Kejam Ini Udah Ada Lagi Tadi Apa Terjadi Saudara Betul Mimpi Ini Dua Duanya Terjawab Yang Pertama Ketika Saya Mendapat Undangan Untuk Menyampaikan Serama Agama Islam Tahu Daerah Sawangan Ya Daerah Sawangan Saya kan Dulu Pakai Baju Gomis Pakai Baju Pakai Udeng Udeng Disini Maaf Saya Ini Punya Pala Agak Botak Karena Sering Pakai Peci Gak Pernah Lepas Peci Wah Saya Luar Biasa Dulunya Fanatiknya Luar Biasa Jadi Kalau Santri Saya Ketemu Saya Saya Selalu Pakai Minyak Wangi Wah Cium Tangan Bulak Balik Bahkan Bekas Minum Nyekiyai Atau Ustaz Itu Barokah Tanya Ustaz Itu Direbut Jadi Rebutan Iya Supaya Barokah Ngarepin Berkahnya Makanya Maaf Kata Orang Islam Kalau Jarah Di Tempat Makam Makam Kiyai Itu Berkah Sedangkan Dikesan Gak Boleh Minta Kepada Sesuatu Kalau Mereka Enggak Dia pulang Jarah Dia berdoa Kepada Makam Makam Orang Pinter Belum Tentu Dia Pinter Yang Dijarah Pinter Tentu Dia bisa Ngaji Terjawab Nyata Ketika Saya mendapat Panggilan Untuk Menyampaikan Cerama Agama Islam Saya Berangkat Saya Berangkat Sama Santri Saya Dalam Perjalanan Tuhan Ijinkan Maaf Kata Ini Mules Pengen Buang Hajar Besar Saya Tanya Sama Santri Saya Berhenti Sini Mobil Cari Rumah Penduduk Ini Yang Ada WC Santri Saya Turun Ternyata Di rumah Penduduk Itu Tidak ada WC Yang Ada Jaban Saya Bila Masya Allah Kalau Saya Buang Hajar Jaban Maaf Kata Kan Saya Pake Baju Gomis Kalau Dibuka Kayak Tarzan Nantinya Masa Tarzan Pake Udeng Saya Bila Saya Harus Cari Yang Namanya WC Ada Rumah Nubager Rumah Bagus Saya Tanya Sama Santri Sini Kak Dio Ayo Naon Atau Posa Sini Kak Dio Ayat Naon Posa Itu Ada Rumah Nubager Masa Kamu Lewatin Tadi Saya Nggak Lihat Ayo Antet Ustad Sampai Di rumah Yang Mewah Saya Ngucapin Kalimat Assalamualaikum Yang Punya rumah Nggak Jawab Saudara Tiga Kali Saya Ngucapin Assalamualaikum Ini Luar Biasa Saya Gedor Pintu Yang Punya Rumah Yang Punya Rumah Keluar Seorang Ibu Ada Apa Gedor Rumah Saya Yaudahlah Ijinkan Saya Numpang Buang Hajat Kalau Ibu Ada WC Oh Ada Pak Silahkan Masuk Saya Mau Buka Sepatu Yang Punya Pak Jangan Buka Sepatu Rumah Kami Bukannya Masjid Udahlah Saya Buang Hajat Saya Saya Buang Hajat Saya Pengen Pamit Kepada Yang Punya Rumah Ingin Ngucapin Kalimat Terima Kasih Ada Pembantu Lagi Saya Tanya Mana Ibu Di ruangan Tengah Pak Masuk Aja Pak Enggak Saya Ngucapin Terima Kasih Enggak Masuk Aja Pak Saya Masuk Ibu Lagi Baca Koran Ketika Saya Masuk Saya Kaget Luar Biasa Kenapa Melihat Gambar Yang Sedang Bodong Badan Tongkat Masya Allah Ini Gak Salah Ini Foto Ini Saya Bila Ini Foto Yang Ada Dalam Mimpi Saya Langsung Saya Tanya Bu Sebelum Saya Pamit Saya Mau Tanya Ini Foto Siapa Ini Gambar Siapa Apa Ini Saudara Ibu Langsung Pak Ini Bukan Saudara Saya Tapi Ini Tuhan Yesus Tuhan Saya Masya Allah Kalau Ibu Orang Krisen Saya Enggak Jadi Buang Hajat Dia Rangkul Saya Pak Tuhan Berkati Bapak Tuhan Pak Bapak Saya Pak Apanya Tuhan Langsung Saya Pulang Saya Tuhan Saya Ya Allah Amin Amin Kalau Aku Jadi Kristen Sampai Di rumah Saya Sholat Ya Allah Jangan Kau Jadikan Saya Orang Kristen Amin Amin Saya Jadi Kristen Tapi Apa Terjadi Satu Bulan Kemudian Ada Kerinduan Ke Gereja Abis Sholat Subuh Masih Pake Sarung Pake Peci Ada Kerinduan Ke Gereja Saya Dateng Ke Gereja Gereja Yang Saya Dateng Yang Pertama Saya Bakar Saya Duduk Di Belakang Sudara Saya Duduk Di Belakang Ketika Saya Duduk Di Belakang Itu Ada Lagu Yang Menyentuh Hati Saya Rokudus Hadir Disini Mengalir Di Bayi Suci Udah Naiklah Pendeta Ke atas Limbar Nah Ketika Pendeta Naik Ke atas Limbar Apa Yang Dibaca Akulah Jalan Kebenaran Dan Hidup Saya Kakek Masya Allah Ini Pendeta Gak Salah Baca Saya Bilang Kan Ayat Yang Dibaca Pendeta Ayat Yang Ada Dalam Mimpi Saya Pendeta Khotbah Pendeta Berkata Saya Mengundang Saudara Yang Pertama Kali Ke Gereja Hadir Maju Kedepan Ada Ibu Saya Didorong Sama Ibu Suruh Maju Saya Masih Pake Peci Pake Saru Maju Itu Pendeta Anda Berlutut Kurang Ajar Pendeta Ustaz Suruh Berlutut Saya Berlutut Tangan Nah Ketika Dia Tumpang Tangan Dia Undang Lagi Cemaat Dinyanyikan Laku Mengalirlah Kuasa Rauh Kudus Mengalirlah Di Tempat Ini Saya Dengar Lagu Itu Saya Menangis Luar Biasa Bertahun Tahun Jadi Guru Agama Islam Bertahun Tahun Sholat Tidak Pernah Nangis Seperti Itu Saya Nangis Teringat Bakar Gereja Teringat Nislamin Pendeta Dan Saya pulang Saya pulang Saya berdoa Ya Allah Jangan Jadikan Saya orang Kristen Amit Amit Masuk Ngeraka Tapi Yang namanya Panggilan Tuhan Tidak Bisa Sembunyi Dimanapun Juga Walaupun Sembunyi Di lubang Semut Panggilan Tuhan Tidak Bisa Mengelang Orang Tanya Pak Bapak Jadi Pendeta Pengen Harta Tidak Kalau Pengen Harta Jadi Guru Agama Islam Banyak Duit Betul kan Betul saya Mending Saya di Islam Doin Orang Mati Dapat Duit Jadi Pendeta GPD Doin Orang Mati Terima Kasih Terima Kasih Doang Gaji 30 Hari Tapi Tuhan Pelihara Amin Jadi Tuhan Pelihara Luar Biasa Bayangin Saya Nggak Punya Dia Kali-kali Pesawat Betul Dulu Pertama Kali Saya naik Pesawat Maaf Kata Itu Pesawat Adam R Kalau Adam R Saya diundang Untuk Khotbah Dan Kesaksian Saya pakai Sabuk Pengaman Cepray Dengan Gayanya Mau Kencing Setan Nggak bisa Buka Sabuk Pengamannya Bekali Buka Buka Udah Turun Semua orang Udah pada Turun Semua tinggal Saya seorang diri Pramugari Datuk Pak Kok Nggak Turun Ini Sabuknya Rusak Oh Nggak Pak Ini Nggak Rusak Berapa Kali Sering Saya bilang Padahal Baru Satu Kali Saya Turun Dari Pesawat Saya Masuk Kekolong Pesawat Nyari Tas Saya Tanya Lagi Bapak Ngapain Pak Saya Cari Tas Saya Katanya Ada Disini Bagasi Bagasi Pas Pak Tas Bapak Ada Disana Bukan Di Kolong Ini Berapa Sering Saya Bila Dengan Gayanya Itu Tas Muter Sendirian Tidak Ada Temen Sudara Saya Mau Ambil Tas Saya Bukan Saya Lihat Ini Muter Adalah Apa Namanya SK Semacam Opis Boy Cari Apa Tas Saya Mana Nomor Itunya Untung Saya Enggak Buang Sudara Ini Dia Nah Ini Di atas Bapak Sendirian Oh Ya Sudah Saya Ambil Saya Ambil Ditulis Evangelis Yuswah Saya Gini Bapak Kita Kepenginapan Waduh Saya Dikasih Penginapan Sudah Dulu Jadi Guru Agama Haram Tidur Di hotel Sekali Tidur Di hotel Saya Dikasih Kartu Ya Saya Marah Marah Saya Bilang Ini Kartu Buat Apa Itu Nanti Ditempelin Di Apa Namanya Di Tembok Pak Setiap Tembok Pintu Buka Buka Pertama Saya Masuk Hotel Tempel Tembok Kok Tidur 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 Pak Katanya Tempel Tembok Ini kok Tidur 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 Tempel 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 Disitunya Bapak Berapa Kalian Masuk Hotel Sudah Masuk Hotel Mas Masuk Hotel Saya Ditinggal Pintu Terbuka Kok Gelap Amat Hotel Gelap Amat Mas Mana Lampunya Pak Masuk 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 Langsung Itu Maaf Kata Saudara Klinik Tuhan Itu Hotel Rapihnya Luar Biasa Saya Berpikir Masya Allah Saya Bila Kalau Saya Tidur Di Hotel Ini Tidur Seperti Ini Saya Buka Jasa Tidur Di Ubin Tidur Di Kasurnya Takut Tidur 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 Saya Bingung Ini Mandi Pake Apa Saya Pencet Yang Merah Panas Luar Biasa Saya Coba Di WC Kalau Ada Besi Kecil Di WC Saya Buka Ini Persih Airnya Sudahlah Saya Sikat Gigi Dibu WC Itu Itu Saya Pertama Jadi Pendeta Tidur Di Hotel Telepon Bunyi Saya Enggak Angkat Itu Panggilan Buat Saya Saya Enggak 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 Ternyata Saya Dipanggil Di Belbel Bapak Enggak 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 Saya Bukan Buat Saya Saya Bapak Ditunggu Di Lobby Saya Turun Ke Lantai Parkir Saudara Saya Bapak Bapak Dimana Banyak Mobil Pak Salah Turun Lobby Daripada Saya Naik Penyasar Lagi Saya Naik Tangga Ayo Pak Kita Sarapan Pagi Disini Yang Buka Cuman KFC Apa KFC Ya Pokoknya Bapak Bayangin Jadi Guru Agama Esam Enggak Pernah Masuk Lestoran Haram Dikasih Pak Silahkan Bapak Cucitangan Disana Itu kan Ada kotak Yang Saos Itu Saya Pikir Itu Keran Itu Pertama Saya Masuk Lestoran KFC Ya Enggak Dikasih Tahu Itu Buat Cuci tangan Buat Saos Tempat Cuci tangan Karena Bengkok Begitu Kukur Saos Saya Kantong Saudara Itu Pertama Saya Masuk Lestoran Jadi Hamba Tuhan Abis Hot Siangnya Diajak Makan Lagi Dikasih Garpu Sama Pisau Lah Saya Kan Gak Pernah Ini Gimana Saya Belum Megangnya Kasih Mejanya Muter Saya Ambil Tahu Tempe Tahu Tempe Dia Tanya Loh Kau Pendetik Gak Makan Daging Lagi Diet Padahal Gak Bisa Megang Garpu Sama Pisau Kalau Sekarang Jangankan Garpu Pacul Saya Bisa Dan Itulah Hebat Nyiis Amin Dari apa Semenjak itulah Saya terima Yesus Dan Dikucilkan Oleh Keluarga Saya Sampai Saya Disiksa Oleh Keluarga Saya Ini Bekas Siksa Tangan Saya Ini Bekas Siksa Daripada Keluarga Saya Dicambuk Saya Punya Gigi Gini Dua Patah Gigi Palsu Saya Diusir Sempat Jadi Seorang Gelandangan Tidur Derempiran Kemperan Kadang-kadang Kalau Itu Datang Ke Jalan Proklamasi Dokter Suradi Denampung Para Pemulung Nah Disitulah Kami Bertemu Dengan Armahum Bapak Pendeta Sesorongbot Saya Dibimbing Sama Kakaknya Tanta Alice Dan Akhirnya Puji Tuhan Saya Bertemulah Dengan Bapak Rohani Saya Pendeta John Lumenta Yang Sekarang Masih Jadi Bapak Rohani Saya Semua Itu Karena Kemurahan Tuhan Amin Jadi Saya Himbo Kepada Suara sekalian Tetap Pertahankan Yesus Kita Amin Jangan Tinggalkan Yesus Sampai Akhir Hayat Kita Akhirnya Tuhan Memberkati Kita Semua Ya Sesekan Kepada Bapak Gembala Tuhan Memberkati Kita Haleluya Amin Bapak Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton